... Sidang kasus penipuan di gedung pengadilan negeri Pematang Siantar, Ricoh. Korban penipuan uang 1 miliar rupiah ini marah dan mengamuk kepada hakim di persidangan kamisya. Saat ketua majelis hakim membacakan putusan 4 tahun penjara kepada terdakwa rahmat, dua dari puluhan korban penipuan mengamuk dan mencoba menyerang terdakwa saat akan masuk ke dalam mobil tahanan. Para korban penipuan uang 1 miliar lebih ini juga sempat menahan mobil tahanan. Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung meredam amarah korban. Namun kondisi kembali memanas karena keluarga terdakwa yang berada di lokasi mencoba untuk memancing keributan. Daulat sehombing, kuasa hukum para korban kecewa terhadap pihak kepolisian dan kejaksaan yang hanya memasukkan pasal penipuan didakwaannya. Dalam laporan lainnya yang saat ini sedang bergulir di Polres Pematang Siantar, ia berharap kepolisian memasukkan pasal pidana perbankan sehingga terlapor bisa dijerat pidana hingga 15 tahun penjara. Tapi yang kita sesalkan sebetulnya, proses penyelidikan dan penyelidikan perkara ini mesti diarahkan pada pasal perlapis. Tidak hanya KVP, tetapi juga Undang-Undang Perbankan. Karena persangkutan ini kan menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada izin dari Bank Indonesia. Nah, ancaman hukuman di Undang-Undang Perbankan itu kan 5 sampai 15 tahun penjara. Mestinya itu diseret ke sana. Kenapa? Karena rahmat ini secara fakta bersidangan sebenarnya kan pegawai bank melakukan aktivitasnya semua ada di bank. Sementara itu terlakuan juga telah dilaporkan warga lain bersama mantan Kepala Bank BNI Pematang Siantar. Laporan tersebut terkait penipuan yang sama dengan jumlah uang lebih besar sebanyak 20 miliar rupiah. Sebelumnya peristiwa kasus penipuan ini terjadi pada awal tahun 2013 lalu, di mana Terdakwa mengajak para korban untuk investasi uang di Koperasi Swadharma, namun saat akan melakukan penarikan uang, korban kecewa karena uang mereka tidak bisa diambil. Selain itu, Terdakwa juga menipu korban dengan menyebut koperasi itu milik pemerintah. Armindo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!